Pebirsa para nelayan di Kuala Tungkal Tanjung Jawa Barat terpaksa harus libur melaut. Hal ini menyusul sulitnya mendapatkan bahan bakar jenis solar di SPBN maupun di tingkat pengecer. Sudah hampir beberapa bulan terakhir, banyak nelayan di Kuala Tungkal Tanjung Jawa Barat terpaksa berhenti beraktivitas melaut. Hal ini menyusul sulitnya nelayan untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar, baik itu di SPBN maupun di tingkat pengecer. Denggapkan salah seorang nelayan Ramli, sudah dua bulan terakhir dirinya dan rekan nelayan lainnya sulit sekali mencari bahan bakar solar, bahkan di tingkat pengecer yang biasanya mereka beli juga tidak ada store. Kondisi tersebut membuat mereka terpaksa tidak dapat melaut dan hanya berharap kepada pemerintah agar dapat segera memberikan solusi terkait sulitnya mendapatkan bahan-bahan ini. Kadang tiga hari, empat hari tidak ke laut karena minyak tidak ada, putus. Minyak tiga hari, empat hari baru sekali masuk minyak, sekitar dua bulan. Dua bulan ini langkah ya? Pelairan menurut minyaknya tidak ada. Oh gitu. Solar itu ada, masuk. Cuma empat hari sekali masuk. Tidak cukup pada nelayan. Kemudian, kebutuhan empat hari satu kapal itu yang pulang hari 400, sementara yang dapat 500, 600. Sementara itu akubat banyaknya nelayan yang tidak melaut karena tak memiliki bahan bakar, membuat penjualan di gudang ikan seperti gudang penampungan milik Endur, beberapa bulan terakhir sepi. Hal ini dikarenakan terus berkurangnya hasil tangkapan laut yang biasanya dibawa para nelayan. Atau para nelayan ini sulit mencari bahan bakar di kota Kuala Tunggak sekarang, gimana? Ya, sulit. Sulit. Antara kenapa tidak mungkin pilih juga. Kan warga nelayan sulit melaut, kemudian soar juga payah katanya. Kira-kira harapannya gitu? Kalau saya sebagai penampung, harapan saya, pribadi saya terhadap pemerintah, ya perhatikan BBM-nya. Kalau soal cuaca itu kan, itu kan masalah alam. Nah, BBM. BBM yang sering terjadi di sini, mau dibilang-lalkan, enggak juga. Cuman bingung juga. Kenyataannya di lapangan kalau nelayan mau beli solat atau pusat. Itu aja yang saya tahu. Tergantung dari cuaca dan juga tergantung persiapan BBM-nya. Kalau BBM-nya lancang, cuacanya bagus, ya semuanya lancang.